hai 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 bayar 6-6 Hai aku ada acara cara makan-makan di TU ada parodi itu parodi yang apa semua murid bilang insten soalnya apa dia disuruh A ngerjain B disuruh B ngerjain a gitu loh karyawan lama udah sepul banget itu lucu ya kaya-kaya baru aku mikir gini baru dengan dedinya itu kan dedinya siapa masani Pak Rudi tapi bedanya ini Wahyu Rudi Wahyu Rudi ton namanya terus dia mesti kalau senam itu dapet doorpress terus udah lima kali aku sama Devi nggak pernah dipanggil sama sekali bisa dia habis-habis makan kan sama Ira yang saya tahu Mbak Ira ini loh ada makan-makan di TU yuk ya tambah gitu Iya senam kan itu belakangnya ceceh kulus yang Agustin dulu lho terus habis itu sebelah aku Mbak Ira terus bahaya aku yang buri air itu besok ya apa sih Mbak Es ketemu lagi terus akhirnya aku sama Egan luar Egan sama Yana Yana kan lesbiannya Rara Rara kan sama aku waktu di kendangsa di ketepaan berdahu enggak semua deket sama Rara cuman kan karena kita tahu dia alumni apa 16 terus apa aku juga alumni kan sama kan SMA terus lesbiannya Yana Yana kan sama deketnya Egan itu aku melainkan sebelah kampung MW ya udah terus senang kan sesuatu pindah burung bayi Rai Komunia yang berbentukkan terus habis itu sama Vivi bakang mbak Ike sama Mbak Irma tu udah habis itu ada Pak Yaya juga Tentang muslimin kayaknya Pak Yaya kan mak muslimin Pak Agus iya terus senang ada acara kan di rumah Gata tuh mana ya perasaan pagernya tuh warnanya apa merah gitu pagernya itu waktu aku terakhir nganterin apa dia kan aku naik masih naik cali aku yang atau 98 tapi tuh saya jauh yang itu kan jaman Risti sama Mbak Rida busri khas Nah itu kan aku yang waktu di Burger King yang itu loh yang fotonya sama Sony Ika terus siapa Tania Agatha ya itu aku ngerti nggak ada pulang kan perasaan pagernya warnanya merah kok nggak ada aku udah muter terus ini TK Dharma wanita mana ya gitu terus aku tanya Marina kan terus akhirnya Marina nyusul Tania kan tanya terus Agatha itu ibunya ada ibunya percaya katanya kuras hingga 10 iya iya aku gini pas nyampe rumahnya Agatha kan Oh iya Dimas ya aku nggak ikut nggak sempet ikut akhirnya aku itu nanti deh ya itu iya mbak itu kan terus pulang Dimas iya Dimas tuh TK juga TK SD SMP SMA sama kayak aku dia tuh ngikutin aku terus loh cuma satu itu yang ikutin aku terus terus fans ku tuh ya Dimas itu fans adik kelas pas waktu setahun itu satunya terus dia nggak mau diuner aku nggak mau diuner banget tuh pas SMA itu aku mau dites aja aku nyesel diuner aku tuh salah jurusan ya iya jadi aku korban kriminal jadi sebagai hukumnya kalian korban kriminal kan di penjara tapi aku nggak mau mereka cuma di penjara aku mau mereka ganti triliunan penghargai triliunan kan semua serba ketepaan loh dunia ini ya aku sendirian terus nggak berbeda sama sekali apapun aku lakukan sendirian aku juga pernah ngurus uang dan aku nggak pernah mau bergantung sama orang aku nggak pernah mau merepotkan orang lain itu ini jadi aku selalu mengerjakan apapun sendiri gitu kan terus ya semua itu serba ketepaan aku nggak tahu kenapa ya gitu jadi ya Allah ya Allah ya Allah aku sampai kayak gitu jadi semua itu serba ketepaan sampai ya Allah ya Allah aku tahu kayak gitu karena aku aku kembali kriminal karena aku mau dibunuh tapi aku belum mati ya gurung ayai mati kan terus abis itu abis itu abis itu abis itu abis itu abis makan itu kan tahu campur abis itu 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 abis Endorpress, aku gak dapet Kalo ya kan Terus itu ke rumah Agatha kan Udah nyampe Footluck, aku tuh inget Iya ya, kemarin update-annya si Sinta Itu Footluck Dulu kan aku sering ke rumah Sinta Kemudian Agatha, terus ada mamahnya Mamahnya tinggi banget Terus banget, ya ampun Ini mamahnya apa neneknya Aku gitu Tante ini Riza Ini Ori, Oriza Ya ampun Kok masih bawa kertas file itu Ya iya bu, bindur-bindur itu kan Iya, kalo sukanya tuh keran itu Ya yaudah Terus, iya lagi pilih sayur kan Terus Udah, terus kayaknya Sama bakul sayurnya tuh Sayurnya tuh gini Ada Corona, jadi semua naik sayurnya Karena Corona Bapak itu Karena aku kan duduk situ sama Sama Kan aku suruh disitu dulu Terus itu Agatha yang keluar Iya Free gitu Iya Terus Ada sih sahabat Tania Marina dateng Yaudah kita ngobrol Ngobrol Cekikian Terus masalah dia telepon Gimana nyeng Kelainan jantung Jadi kayak punya penyakit jantung bawaan gitu Dari dia nol bulan Dari dia nol bulan Terus abis itu Dari dia nol bulan Dari dia nol bulan Jadi nol bulan jantungnya Kemana udah nol bulan tuh sekat Jadi kau si Adam kayak gitu Ters yaudah Terus dua kan Sama Dan anak-anak Terus itu pulang Pulang itu Sakul Jumatan Sampai Terus mereka tahu sendirian terus itu orang lo kita seingat ampun ini pasien banget sendirian terus inilah ada motor putih beberapa Ansa ini ya ada mobil kue apa motor putih nggak ada mobilnya pada orangnya ya udah terus apa tuh si siapa hidup telepon ya udah nancur ya udah gitu kan ini persis kemarin ya sama Sony kan gawin apa dirumahnya kan aku disurung mesin ingin kehujanan kesuka mulia kalau dibawa aku disorong ke hujan aku langsung lari mobilnya mobilnya di ceklek mobilnya di ceklek ke hujan ini harusnya kecikikian sebaik kurang ajar banget aku disorong kehujanan kurang aja hapus kamu keseluan sih andal banget sih cuman hujan gitu aja kok ya kan enggak mau Udana lah besok disorong aku ngajar udah sorong di jongkran Oh aku yang mau orang ajar banget kan emang udah udah itu kan terus apa ya persis siki kemarin dirumah juga mbak viral terus habis itu apa Hai apa sih Hai jalan jadi ini bajunya juga pakai bajunya masoni hitam terus buahnya krem sama hahaha emang aku ngembarin atau kalau dia mau ikut ya udah terus habis itu apa Oh udah kan Hai apa sih tadi Iya Devi Devi habis berapa ini harga 7,5 aku cuma dapat empat sisanya buat anak-anak ya 7,5 kali 4 berapa Mi 30 ya udah kamu 30 ya tf-seng peluangnya Devi gue deh ada lu kita sama Devi lu kita disitu kan yang dimana bunga matahari itu kan kan logonya upn bunga matahari habis itu Devi di situ sinus aku tuh terus habis itu ini kan Devi ngasih nomornya kamu kata aku sendirian teruskan gimana ada lu kita sama Devi kita di tempat situ situ ya sendirian terus aku aku manapun sendirian makanya mereka kasih nih aku sendirian ya ya udah dia pesen makanan aku liat di yang terdiri gitu kan sesuatu antina rempong ingin beli makan ya udah mbak tak temenin aku gini inget mbak Icah ke warung Mitali deh mau beli makroni kan habis dikasih Devi makroni terus makroni kok ada nasinya aku beli nasi ayamnya ya udah makan kan aku nggak beli susu leci takut kenapa-napa ya pemanisnya kan apa perut acur ya udah terus makan kan makan terus bayangin enggak suka petai aku dikasih petai ih mbak udah lah makan makan aja kan kamu butuh sayur ya udah udah makan petai kan jadi Bu Ani semasa nih Viko aku lagi makan walaupun Pak Yaya aku bilang gitu kan ini aku di ruang Pak Yaya aku bilang gitu eh wayanya enggak ada cuma ada Bu Ani walaupun ini nih nih aku kan gitu sebagi rempong makan kan Hai terus apa ya udah aku keruangan ngerjain apa laporannya Budi sama Bu Indra karena Bu Indra ini lagi di kucing lagi terus Budi lagi rapat diibis sama pejabat-jabatannya Bu Sari Bu Endah Bu Erna Budi Hari Kak Gideon itu ya lagi rapat diibis terus habis itu ya ini Bu Serihas itu sebelum aku ke Agatha kan aku kurang Bu Serihas ada Bu Erri sama Budari sini-sini ada Mbak Fonny juga kan lagi makan itu mereka lagi makan apa Serikaya ya masih kaya jadi waktu aku bersama Lukita Devi itu Mbak Fonny sendirian di ruangan Mbak Fonny kok tumben di ruangan sendirian gitu Iya Bu Serihas sudah berangkat sama Budari sama Bu Erri ke Grand City kan aku habis kelas jadi nggak bisa nganterin mereka kamu sih nggak nganterin udah gitu Mbak aku tuh ngayak Mbak nggak bisa nganterin tadi kan mereka ngemis-ngemis kamu habis 6 gitu ya udahlah gitu kalau Mbak Fonny kan gitu mereka udah berangkat deh kapan Mbak kayaknya naik grab deh apa naik Bu Serihas ya nggak ngerti aku aku tanya Bu Serihas kan aku kan layak terus habis itu apa eh ada Bu Serihas mudari ya aku sebelum 6-6 sebelum ke Agatha sebu Serihas mudari sama Bu Erri minta ayo ke Grand City ada pameran batik buat batiknya akutansi kan kita masih setahun punya batik akutansi setahun tuh rutin punya batik akutansi setahun lagi ganti-ganti gitu iya Bu tapi saya mau ngayak itu ada pameran di Grand City sabatik kita harus beli buat nanti itu apa parcel lebaran katanya parcel lebaran terus ini lagu jaman Radit Daniel hasil tuner Iya si Radit itu suka banget lagu ini Oh iya sama Daniel inget banget tapi kan Daniel udah kayak saudara udah saudara kayak temen enggak deket banget kan aku dari SD tuh sama Daniel Radit aja asing jelas pada aku sama Daniel kuyus kayak koncoplet gitu tapi kan aku mesti ngompori Radit ih ini loh ya inget banget aku terus Radit kayak gitu pada pada aku biasa walau sama si Daniel kan tapi Radit kan tahu sendiri dari Alfar protektifnya terus habis itu apa eh apa di busriya saudari kan sama Bu Erri terus akhirnya berbiasa ngelayat itu mereka lagi simak makan serikaya kan Nisa aku juga nyemilin kan besok ini lumayan nih tapi aku harus ngelayat ini tuh abis itu salin ya terus ada mobil putih sini mobilnya air ya udah hafaih ya udah hafaih ya tanya-nya ya jadi mereka itu ngasih 50-50 aku gini wah kamu ngasih duit ya aku TFC udah enggak apa nih 100 kita bertiga gitu ya satu bertiga 33.000 lah gitu Aduh ya ampun terus di depan ada mobil merah juga Salma platnya 1844 OB aku mikir ini kok kayak Radit ya gitu iya kan si Radit apa bila aku sasakan Winda Idol mana ada kumir Winda Idol aku ireng ini kok Winda Idol kan Cino Toto habis itu ini nggak bisa panggil sasa dulu sama aku sasa habis itu apa itu kan ndak terus ya udah tercuali kan ada Devi ada Malandina makan terus udah aku ruangan ngerjain punya Bu Dwi Intra Bu Intra jadi kucing terus aku kerjain punya Bu Dwi ada Mas Adi ada Krisna terus akhirnya Makronnya aku kasih Krisna satu kan Krisna suka iya makasih banget Mbak iya kan lagi ngerjain jadi kan seneng banget ya sama micin-micin gitu kan udah terus habis itu ada nanda dateng mana dediku kamu dari mana dah gitu ha Mbak gitu kamu nilainya berapa aku 351 tapi TWK aku 60 sama TWK aku 65 pas tapi aku 309 ha 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 kau masih penting gitu aku nggak lolos kayaknya Mbak gitu tapi tapi TWK aku lolos semua aku tapi TWK aku 65 sembuh lah ndak udah sembuh gitu aku tapi cuma 309 Mbak gitu ya sembuh lah mula dong gitu kan udah terus habis itu ujain lagi terus anda nyariin dedinya kan Mbak Saiful aku juga nyariin dedinya buat menantangkan hal menyesankan 5 orang kan Mbak Rida Bodehari Kamu Nari empire bikin bagah saya udah bantu Dari nama Pak Gideon udah gitu kan terus enggak bakic udah terus aku apa siapa memang itu udah ngerjain kan keduing ke Budok Guindra kabarannya Ya Bari dah empong tak khusat narkin kemarin Stih lagi Jogja kan jemingnya krisna kan apa barida barida gini untung aku udah di yogyakya jadi gak ketemu risa adi lagi tukaran harusnya kita tukaran terus kan harusnya aku keliling kan kesana sini ke busrihas mbak tantina juga suka gitu keliling di ruang publikasi ke ruanganku, ruang mana, ruang busrihas terus kayak keliling ini ngapain sih ruang publikasi, ruang busrihas dengan ibu Ani ngomong payaya, terus aku rempong kesini ngomplikasi, rasain mereka abis itu yaudah, terus aku pas di ruanganku lagi, ada pak Fajar iya pak Fajar, kok mantelnya emas bling-bling gitu sih iya kan kamu baru disini kamu udah tau kan warna-warnanya emas bling-bling, katanya terus kata adi, apa ya kok dijemur disitu pak, gitu ya cek keringi, pak disitu tempatnya krisna, pak oh Pony, kamu cek nyekeli baru saya senyekeli terus mantel deh Allah, mentolong gitu kan terus habis itu apa Pak Fajar kan terus terus aku mikir gini mantelnya emas ada seleret kuningnya ini pertama kalinya aku lihat mantelnya Pak Fajar karena aku gak pernah naik motor kan naik motor sama Nana juga gak pernah gitu sama sama rempong yang devil kita kan yang ngomel ini udah absen seminggu ini karena si kembar lagi sakit gitu terus habis itu yaudah kan terus sama Pak Fajar terus aku fotonya datangannya Mas Adi Mas Adi lagi apa duduk-duduk itu lagi ketawa-ketawa gitu terus apa yaudah terus aku ngotokan ini dari keliling kita nungguin mau pulang absen terus ngapain ya terus gue sirihas gue dari bu R itu pesen bebek sinjay gitu bilang bu itu kesukannya Pak Yaya Pak Yaya tuh suka kesitu bilang ke saya gitu walaia tasa iya kan Pak Yaya kan orang mana orang Sleman ya emang orang Jogja kata bu Sias gitu oh ada menduranya juga kan sinjakan menduranya iya bu disitu iya aku kelaparan sama Bunda Ari sama Bu Eri keliling nyari batik di Grand City wala bu saya anterin saya ngelayat terus aku pulang 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 ini yowes gitu masanya nggak ngabarin sih tadi nggak ngeblok itu kan saya nggak ngeblok saya ngeblok lagi jadi intinya aku minta di kembali itu kayak SKSDK aku udah bilang apa adanya duasinya semua ya aku memang ngasih pelajaran mereka ya aku aku nggak ada maksud pake BNI itu ya duit 5 juta BNI itu nggak ada maksud tapi sekarangnya emang aku nggak nggak bisa bayar dan ini waktunya saatnya untuk mereka mengganti kasih pelajaran jadi mereka harus dikasih pelajaran ya karena mereka kriminal dan mereka nyuruh triunanku jadi akhirnya mereka harus aku kasih pelajaran gitu loh harus aku pelajaran gimana caranya jadi mereka ganti triunan aku terus BNI seperti ini aku udah bilang minta kayak JSKSDK ya jadi mereka ganti triunanku itu dikurangkan 6 juta sama bunganya 5 juta sama bunganya sejuta terus habis itu ya turunan sama minta ya HI kan bayar 10 juta mereka bayar 10 juta terus habis itu akhir mereka syarat aku berdarah mereka juga harus berdarah-darah dari aku gitu jadi kalau mereka berdarah-darah aku juga harus aku berdarah mereka juga berdarah dari aku jantinya itu jadi aku mengetikkan itu kayak JSKSDK jadi BNI aku mau di update terus ya sampai kalian baca gitu jadi aku mau kasih pelajaran ke mereka memang harganya triliunan kenapa mereka curi kenapa mereka kriminal gitu salahmu sendiri kenapa kalian kriminal gitu loh ya kan aku gak ngurus ya kenapa kok kalian itu kriminal kok gak ngurus gitu loh aku gak pernah ngurus orang gak pernah ngurus kelaminnya orang mau JSK susunya apa ayahnya susunya kayak apa SDK yang cuman punya gandul-gandul kayak apa aku gak ngurus kelaminnya orang gitu kenapa salah sendiri kenapa mereka kriminal kan udah tau itu harga dirinya manusia gak ada harganya itu harganya triliunan-triliunan cuman karena aku tau mereka cuman naik motor gitu jadi ya aku terus aja triliun nah untuk BNI kan aku sudah bilang ya BNI kalian ganti sendiri ya ganti sendiri ke ayahnya JSK SDK karena uang turunan saya disana lumayan nanti-nanti ayahnya peneran kan ayahnya nanti misalnya belikan aku rumah ya terus SDK urut ya dari ayahnya itu SDK karena aku SDK buat pertemuan SDK belikan aku mobil misalnya terus JSK belikan aku motor jadi lengkap aku punya rumah motor mobil gitu kenapa kan nyuruh triliunanku neng Mbak Fonny Devi ya nikah itu dapat mahar gak tau ke puluhan juta terus habis itu mereka dapat rumah regensi mbak Fonny mbak Fonny emang sugeh kan mantunya Prof Suparlan yang punya UPN yang beli UPN dari Kemhan yang memindahkan dari UPN Mbak Bayan ke UPN rungkut sini Prof Suparlan itu gitu satu-satunya orang itu Prof Suparlan itu kata daddy aku terus habis itu ya jadi gimana caranya mereka tuh dikasih pelajaran gitu loh gak cuman berupa materi tapi juga berupa pasal ya pasal tuh bisa hukum kriminal gitu kan jadi mereka ada kriminalnya nah jadi sekarang mereka ganti materi kalian juga kalian hukum kriminal peneran kan jadi aku udah mikir gimana ya caranya triliunan itu entah JSK yang belikan aku rumah ya atau SDK yang belikan aku motor atau yang belikan aku mobil silahkan gitu loh jadi aku minta triliunanku itu kembali gitu loh karena emang kelamin kan gak bisa dikembalikan ya karena sudah mereka emang niatnya emang kriminal karena yang aku liat sih mereka tuh jijik sama orang muslim karena kan mereka nasraninya banget apalagi Chinese mereka tuh hi loh liat aku aja jijik ya karena aku muslim kan aku muslim aku cuman pelajar gak pernah mandi ngerjain tugas terus ya mobil ya cuman nyilih dediku kan mobil silvi kan nyilih dediku kan cuman dikasih fasilitas sama dediku dipinjemin ya kayak Rania Stupa kan mobilnya Camry mobilnya mereka ratusan juta bisa 300 juta mobilnya Stupa Stupa kan sugi banget Rania juga sugi banget saudaranya Mbak Titis Ece 2006 UNER itu ya semua sebab ketepaan jadi aku mikir apa ya intinya mereka gimana caranya kita kasih pelajaran mereka gitu selain kenapa asal kriminal mereka tuh juga ganti material gitu loh aku kayak gini kenapa aku kayak gini aku ini rumahnya orang tuaku bukan rumahku Mbak Foni Neng sama siapa Devi sampe Lukita Devi itu mereka gak ngurus orang tuanya aku juga ngurus orang tuaku aku gak pernah ngurus orang tuaku ini rumahnya orang tuaku asetnya orang tuaku aku berusaha beli sendiri terus kalau Ateng itu mamiku bilang nanti tak bantu Ateng Ateng lo sekolahnya berapa 10 juta sendiri kan aku gajiku gak mampu 10 juta gajinya Ateng tuh 10 juta sendiri sekolahnya nah mami bilang nanti aku bantu sekolahnya kamu berusaha untuk nabung nanti ke Ateng udah besar karena pasti mama papa udah gak ada mami dediku bilang gitu jadi mama gak ada kamu harus bisa hidup mandiri kamu bisa nabung gitu gimana caranya nanti aku bantu Ateng buat sekolah ya kan lumayan 1 triliun buat beli rumah motor mobil pas 3 orang rumah motor mobil pas kan 3 orang itu masih sisa 1 triliun ibarat itu triliun itu masih sisa berapa triliun itu bisa buat sekolahnya Ateng bisa buat kehidupanku nanti iya kan logisnya gitu orang nikah dapet perawan terus kita bayar dengan kita bayar dengan perhiasan atau apa gitu kan sinding Mbak Foni Devi dapet perhiasan berapa juta aku gak pernah dapet cincin sama sekali dari cewek aku juga gak pernah ya apalagi dari cowok ini kan mbak Nini kan aslinya belikan suaminya terus aku mbak aku minta si mbak gitu iya minta yaudah kasih kasih terus cincinnya Mbak Sanikem dijatuhin Mbak Vera ya aku gak bilang Mbak Soni aku bilangnya Mbak Vera kalau Mbak Soni tau pasti dia marah gitu kenapa kamu kok apa ya teledor gitu kan emang aku adanya tuh teledor kan terus mau mikir ya aku gak enggak karena Mbak Vera ngesok di dashboard sini dan terus kata Koraiko itu jatuh ke tikus-tikus soalnya Mbak Vera bilang kelinting dimana gitu saya cuman kan aku gak enggak aku yowes tuwe saya gitu aku gak bisa nyalan Mbak Vera karena itu semua salahku kan apa kelinting jatuh kan waduh ini Mbak Sanikem waktu bayinya arum yang gak pernah bilang Mbak Soni aku takut dimarahi nanti malah jadi perkara aku cukup tanya Koraiko cincin aku dimana dicatuin Mbak Vera dimana udah makanya aku bodoh ke Koraiko aku udah nulis semua di buku sama malahnya aku selalu nulis di buku aku tulis aku gak pernah tenang sekali aku sendirian terus aku belanja itu faktor dari aku niru Radit Radit suka belanja mahal aku mengikuti Radit supaya aku menurut Radit akhirnya karena aku stres 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 perawanku dicuri aku melampiaskan dengan belanja kata Mamiku gitu psikologi semua itu terganggu deh udah terganggu karena apa karena kamu sudah kriminal sama temen tarimu kamu melampiaskannya dengan belanja karena kamu gak punya teman kamu sendirian terus jadi kamu melampiaskannya dengan belanja itu ada teori psikologinya seperti itu karena aku korban kriminal ada orang yang kayak gini dia sukanya kemana gitu ya sukanya ngeluyur sukanya kemana aku sukanya belanja jadi aku ada faktor stresnya ada faktor kriminalnya aku sukanya belanja jadi duitku habis hanya untuk belanja gitu gak pernah duitku dicuri sama si ahs kulit dicuri puluhan juta dari sinar mas kan aku udah nabung puluhan juta gajiku di sinar mas itu numpuk loh kalian itu gajiku berapa tanya gajiku berapa itu gak ada sama sekali gajiku sinar mas ya aku lahiran pun semua yang bayar mami ya susunya ateng semua yang bayar mami pakai duitku semampunya aku aku kerja kemarin di miniso kerja di upn semampunya aku semuanya mami jadi aku waktu dari sinar mas duitku udah nol dicuri semua karena kalian tau sendiri tanya kawit ya itu semua kerdus dari sinar mas dari mes itu semua dicuri barangku sama si AHS itu belum diganti sama sekali ya kok mereka gak bisa ganti udah jadi intinya aku ibarat sedekah atau apa tapi mereka biang keroknya nyuri perawanku mereka kriminal sama aku gitu ya gitu sedak selak gitu ya jadi terus aku tanya Agatha kan ada kakaknya di nyeng nyeng gitu kakaknya kerudungan bawa anak cowok kan aku bilang gini Agatha itu siapa aku gitu oh itu kakak aku kakak aku kan dua yang pertama cowok yang kedua cewek aku bungsu gitu oh maminya tuh kurus banget maminya tuh kayak bahasa nikam gitu loh kurus sambutnya sebahu lurus gitu kan terus sambutnya putih semua kurus tinggi banget terus aku mikirnya aku kira neneknya kan mirip bahasa nikam kan udah sepuh banget terus abis itu kakaknya yang mutur bawa anaknya cowok kan di depan si balita gitu masih umur setahun lah mbak kita gitu kan pake kerudung terus gini oh semua alaf terus maminya kan awalnya gak pake kerudung terus dia keluar dia keluar nemuin aku sama Tania Marina sama aku kan pake kerudung ibunya ya ampun kok mirip banget sama mbak sanikem sih kok bisa ya semua rambutnya putih banget kan rambutnya sebahu mbak sanikem panjang banget digelung gitu terus mirip bahasa nikam ya aku gitu sembatin gitu kan terus kerudung langsung mikir oh berarti kakakaknya sama siapa ibunya tuh malah gitu hubungan ya aku gak enggak soalnya aku agata itu agata tuh abis dari Yogyak aku tanya kamu orang Yogyak iya sa gitu iya rik gejayan wala sama kayak aku aku Sleman Godean wala iya agata kamu kan ini tau iya sih aku taunya kamu orang Yogyak tau gak tau kamu orang Godean Ardian kan dicondong catur belakangnya Hartono jadi aku waktu terakhir aku di UGM itu aku terakhir di Concat itu kan aku tinggal di rumah nenekku aku tinggal di rumah ayangku yang saya nikam itu waktu aku tesis setahunan aku di rumah ayangku aku terakhir di Concat Hartono masih tanah belum ada masih baru mau dibangun nah ternyata si Ardian itu ada di belakang Hartono Mall rumahnya gejayan berarti iya dia disitu sama istrinya orang Solo tapi anaknya berapa udah nikah lima tahunan gitu oh gitu adian di gejayan iya belakangnya Hartono mall kan gejayan jadi Agata itu orang gejayan setahu dia Nasrani tapi ibunya muslim kakaknya muslim kakaknya cowok gak muslim kakaknya cowok mirip ibunya tinggi banget kurus itu aduh dateng langsung itu rambutnya putih semua sama kayak ibunya jadi yang mirip sama dadinya itu Agata sama kakaknya itu itu dia wajahnya mirip mirip semua wajahnya Agata semua tapi apa aku jadi inget kan masih inget gak sih aku sepeda kesini iya sama mbak kakran binder itu loyang apa ini depo si marina matanya suka depo jadi kita punya itu gak beli ya kita barter gak sih ampun inget banget aku sama krisna iya kita ngontel ke rumah krisna iya rumah krisna rumah danang ampun inget banget waktu masih apa TKSD lah itu ya yaitu terus apa yaudah gitu kan udah cerita-cerita gitu terus gitu terus Lukita Devi tau kan aku sendirian terus tanya aja sama Lukita Devi kan ada dengan mbak Foni aku sendirian terus mereka tau makanya aja mas Adi ya pak krisna bapak fajar bapak bu erna terima da di bapak di Terima kasih. 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 Terima kasih.